Intro Wakapolres Tanjung Jabung Timur, Kompol Ali Sadikin SE melaksanakan kunjungan kerja dan sosialisasi ke Pondok Baca dan Seni Budaya Gemah Bayangkara Babin Kamtipmas, Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Geragai Babin Kamtipmas Polsek Geragai Guru serta siswa SDN 171, Kepala Dusun, Ketua RT dan Warga Desa Sukamaju Dalam kegiatan tersebut Wakapolres melakukan sosialisasi serta penyebaran brosur pemberantasan pungli kepada para guru dan siswa SDN 171 Sukamaju serta kepada warga setempat Selain melakukan sosialisasi Wakapolres juga memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengenal Pancasila dan memberikan kesempatan kepada satu orang siswa untuk membacakan Pancasila Tim Sabar Pungli Polres Tanjung Jabung Timur lebih mengutamakan pendekatan pencegahan sejak usia dini yaitu melakukan sosialisasi dan mengingatkan agar kebiasaan pungli segera dihentikan sebagai upaya antisipasi dan pencegahan sejak dini sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih Sosialisasikan pencegahan terkait dengan pungli yang ada di tengah masyarakat Hari ini kita ketemu dengan ibu guru serta adik-adik pelajar SD Kenapa kita jadikan sasaran karena untuk pencegahan secara dini kepada adik-adik pelajar yang usianya lebih dini untuk bisa memahami apa yang terkait dengan bermasalah pungli Dari Jambi, Handrianus Triberata TV Salam Triberata